Oke guys, jadi ini adalah lampu rusak nih ya Jika kalian menemukan lampu rusak ini, jangan dibuang guys Karena ini bisa jadi daya jual yang sangat tinggi Nah, tentunya kita buat dulu alatnya ya menggunakan lampu rusak ini Oke, kayak gimana cara pembuatannya? Caranya saya akan coba bongkar di video ini guys Simak videonya Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini Awas guys, nanti kalian akan jadi kreatif Oke guys, jadi pertama-tama kita siapin dulu lampu rusaknya Nah, jadi ya kalau kalian punya lampu rusak ini guys Sebenernya bisa kita manfaatin dengan cara memodipnya Nah, ini support banget untuk dijual ya Dijual juga ini harganya mahal di online shop guys Untuk alat yang seperti ini ya Oke, langsung aja kita akan coba buang Nah, ini kita nggak usah manfaatin Sebenernya bisa dimanfaatin Tapi kita hanya memanfaatkan ini aja Oke, nah jadi untuk bahan pendukungnya Saya akan coba kasih tau kalian Ini adalah pipa yang saya sudah potong-potong ya Pipa yang saya sudah lempengin seperti ini Lalu kita akan coba membentuk sebuah pola Nah, ini adalah lingkarannya ya Jadi kita akan coba membuat sebuah pola lingkaran di sini Langsung aja kita akan coba kasih tanda Nah, seperti ini guys ya Ini harus rapi ya guys Nanti hasilnya akan paksimal Nah, seperti ini langsung aja kita gunting Nah, jadi untuk guntingnya kalian bisa pakai gunting yang gunting kodok Itu lebih keras ya atau lebih cepat Kalau pakai gunting ini agak lama nih, agak keras juga Kita bentuk lingkaran seperti ini Pokoknya guys, alat yang kita buat ini Itu harga jualnya kalau di online shop itu mahal Nah, saya juga sudah akan coba memproduksi alat ini guys ya Tapi tentunya dengan yang lebih rapi Oke, lalu kita akan coba membuat pola Pertama-tama kita siapin pisau cutter yang di pisau Kita garang seperti ini Nah, lalu kita bentuk pola seperti ini Nah, ini kita bentuk Lalu kita bergaris Nah, lalu kita bentuk satu titik lagi Oke, ini sudah terlubangin Nah, jadi hasilnya kayak bagus ya Rata ternyata Oke, lalu kita rapihin sedikit-sedikit Jadi kalian bisa gosok-gosok ya Nah, ini dia Kita siapin piting lampu ya Jadi piting lampunya yang murah aja guys Gak usah yang mahal-mahal ya Seperti ini Nah, kita masukin ke dalam seperti ini Lalu kita akan coba lem Nah, kalian juga bisa menggunakan lem yang lebih kuat Ketika ada tuh lem besi yang ada warna merah dan putih dan hitam ya Itu kuat banget tuh Oke, setelah sudah selesai seperti ini Sekarang kita akan coba siapin alat pendukungnya Nah, jadi pertama-tama kalian siapin relay 5V ya Relay 5V ini bisa kalian beli di Ubeggar guys Nah, seperti ini Di Ubeggar jual cuma 4 ribuan ya Jadi bisa kalian cek toko online shop Ubeggar di Shopee Nah, di sini ada kaki-kakinya Kalian perhatikan di sini Ada relay itu ada dua macam guys ya Ada yang kayak gini nih Ada yang 12V dan 5V Kalau yang kayak gini juga Lalu kalian siapin alat pendukungnya Lalu kalian siapin alat pendukungnya Resistor BC547 Nah, seperti ini guys Jadi kalau kalian membeli di Ubeggar Ini harganya cuma 800 rupiah ya Jadi kalian habis nonton video ini Langsung aja eksekusi dan belanja Di toko online shop Ubeggar Mohon maaf nih guys Saya promosi nih Setelah itu kalian siapin resistor 1K Nah, 1K ini warnanya coklat, hitam, dan merah Dan emas ya, seperti ini Artinya 1 kilo ohm Nah, setelah itu Kita akan coba merakitnya Oke guys, saya akan lihat lagi Jadi untuk cara merakitannya Kalian simak nih Nah, kalian perhatikan di sini Jadi untuk kaki ril itu ada 5 ya guys Ini kita pakai yang relay 5 kaki Nah, jadi ini adalah kaki Untuk NO atau normally open Ini NC, normally close Ini untuk coil pin Dan common pin di tengah Lalu coil pin lagi Jadi jangan salah ya Kalau kalian nonton video ini Langsung aja kalian eksekusi Kalian ikutin kaki-kakinya Ada coil pin ya Common pin dan lain-lain Nah, jadi kalian perhatikan di sini Di transistor BC547 Nah, ini adalah kaki kolektornya Ini basis Dan juga ini adalah kaki emitter Nah, untuk kaki kolektornya Kita akan coba pasang di Kaki relay sini guys Seperti ini ya Oke, setelah udah terpasang Kita akan coba siapin resistor 1K-nya Nah, kalau pertama-tama kita solder dulu di sini Biar cara perpasangannya gampang guys Karena ribet banget nih Kita pasang resistor 1K-nya Oke, sini sudah terpasang untuk resistornya Lalu kita akan coba siapin guys Jadi alat pendukungnya itu Fear Sensor Nah, ini dia Ini adalah Fear Sensor Kalau kalian beli di Ubeger Ada guys Ini harganya Rp 11.000 Jadi, habis nonton video ini Ini bisa kalian ambil aja Atau kalian bisa beli ya di Ubeger Oke, di sini ada 3 kaki Ground, Out, dan PCC Oke, seperti ini Pasti kalian tahu ya Kalau udah nonton Udah ada Fear Sensor Berarti kita akan membuat Pitting lampu Sensor gerak Nah, jadi kalian gak usah ribet-ribet ya Kalau udah punya kayak gini Kalian bisa beli Tinggal eksekusi caranya aja Oke, ini untuk kutub positifnya Kita siapin kabel Di sisi ya Lalu untuk kaki In-nya atau Out Kita pasang di sini Warna biru Untuk kaki negatifnya Atau Ground Kita pasang di sini Nah, setelah udah seperti ini Kita akan coba Langsung aja Kita sambungin ke rangkaian Yang udah kita buat Pada relay tadi ya Nah, jadi ini dia Jadi untuk kaki PCC-nya Kita pasang di sini guys Coil Pin ya Nah, ini untuk In-nya Kita pasang di sini Atau Out ya Lalu kita pasang lagi Untuk Ground-nya Ke kaki Emitter Lalu gak nyolder lagi Kalau gak ditaruh intima Seperti ini guys Jadi ini agak sulit Kita taruh intima dulu Nah, ini langsung nempel kan Oke, seperti ini Rangkaiannya Nah, sekarang Kita akan coba Siapin charger HP Jadi ini saya dual juga nih guys ya Jadi kalau kalian Nanti nonton video ini Bisa diborong alatnya Oke, jadi ini untuk DC-nya Nah, ini kalian perhatikan ya DC 5V Ini keluarnya Nah, untuk DC 5V Kita pasang di sini Di Ground Ini yang charger HP tadi ya Oke, kita pasang di sini Untuk PCC-nya Kita gabungin aja guys ya Di sini nih Atau Coil Pin Oke, setelah sudah terpasang Kalian setiapin 2-2 kabel Nah, ini kabel ini nanti Kelampu dan juga Input dari PLN ya Nah, jadi kita pasang di NO Atau Normally Open Sini Dan satu lagi Kita pasang di Common Fin Com Biasanya Com guys Biasanya artinya itu Common ya Oke, ini kita akan coba Pasang aja langsung Kita Lepas dulu Nah, saya akan coba Rakit Nah, ini dia kalian perhatikan Ini ada charger HP-nya Ini tersisa 2 kabel ya Nah, kalian perhatikan di sini Jadi 2 kabel ini Kita sambung 1 Kemarin nih ya Ke input PLN Dari charger HP-nya Atau input 220V Nah, di sini 1 Tuh, nggak tertempel Ingat guys Nah, setelah sudah terpasang Seperti ini Kalian perhatikan ya Ini 1 ya Kaki yang untuk ke lampu Dan ini 1 lagi Kita akan coba pasang Jadi nanti Kita pasang ke lampu Fitting lampu ya Oke, seperti ini Kita siapin 1 kabel Nah, ini kita pasang lagi Di sini 1 Oke, setelah sudah terpasang Seperti ini Jadi guys Jadi ini untuk input Ya, ke lampunya nanti Kalian lampu tuh ada tuh ya Di pitting lampunya Nah, seperti ini jadinya Jadi ini langsung Ke pitting lampu rumah kita Atau lampu Dan ini Ke input 220V Yang ini nih Oke, seperti ini Langsung aja kita akan coba Siapin pitting yang udah kita buat tadi Ini dia Oke, langsung aja kita sambung ya Nggak usah basa-basi guys Biar kalian lebih ngerti dah Dan cepet ya Cara pengerjaannya Nggak usah lama-lama Durasinya nggak usah panjang-panjang Dan ini juga saya 2 kali speed nih ya Biar lebih irit kuota nih Oke, seperti ini langsung aja Kita solder aja ya Nah, jadi hasilnya akan seperti ini Langsung aja kita Masukin ya Yang udah kita buat lubang tadi Nah, ini dia sensornya Kalian bisa menghadapkan sensor Ke arah depan ya Nah, jadi kalau kayak gini Nanti kita bisa setting-setting Kita atur-atur Untuk sensor sensitifitas Dan juga Menit dari out-nya Misalnya lampunya hidupnya Berapa lama nih Bisa kita setting sendiri Nah, disini relay-nya Ingat ya, saya di elektronik Jangan sampai tercampur Saya ingat sekali lagi Nanti kalau selet Oke Ini pasti ada yang bilang Kenapa nggak pakai PCB Nah, kalau pakai PCB Nanti lebih ribet lagi guys Jadi pemula nggak bisa buat Jadi kalau pakai Kayak gini itu gampang Tinggal ikutin aja tutorialnya Pasti bisa Nah, langsung kita masukin Nah, ini dia Untuk input 220V Oke, seperti ini Langsung udah jadi nih guys Untuk rangkaiannya Oke, seperti ini Lalu kita siapin lagi Nah, ini untuk pitting lampu ya Saya udah ambil dari lampu rusak juga nih Kita masukin ke dalam Oke Kita tempelin Kita gunting Jangan sampai menempel ke area satu lagi tuh ya Jangan sampai menempel ke sampingnya tuh Nanti jepret terus kalian Satu lagi Nah, kita masukin dulu ya Nah, kita masukin dulu ya Untuk satunya kita Tempelinnya kemarin Nggak usah di solder Bisa Nah, kayak gini Kita tekan aja Nah, seperti ini Oke, ini udah jadi untuk rangkaiannya Nah, kalian siapin pitting lampu Ini ibarat pitting lampu pelapon rumah kalian ya Lalu kita masukin rangkaian tadi Oke, seperti ini Nah, setelah udah kayak gini Kita masukin lampunya Ini anggap aja Pitting lampu rumah kalian ya guys Untuk jaraknya nanti bisa kalian setting sendiri Pokoknya bisa kalian atur di arah tadi ya Oke, langsung aja kita hidupin Nah, listrinya pun hidup guys Oke, jadi sistem kerjanya kayak gini Dia akan langsung mati sendiri ya Oke, kita akan coba kasih gerakan atau gerakannya Nah, seperti ini Dia langsung hidup lampunya Oke, saya akan jelasin sekali lagi Nah, kalian perhatikan disini Untuk menyetting lama waktu dan jaraknya Nah, kalian bisa setting disini guys Oke, jadi kalian sesuaikan aja Ini maksimal 7 meter Dan juga untuk lamanya itu 10 menit ya Jadi kalian bisa atur disini Oke, begitulah caranya ya Nah, itu caranya sangat mudah banget Jadi kalau kalian sudah menonton video ini Ambil lampu rusak kalian ya Dan jadikan pitting lampu yang bisa jadi sensor gerak Oke, terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum Wr. Wb Semoga video ini bermanfaat guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!